Intro Hingga hari ini selasa 27 November 2018 dukungan masyarakat terus mengalir untuk aksi bimbela kriminalisasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap calik perindo untuk DPRD Provinsi Kepri Daerah pemilihan Kepri 4 Batam, Andi Kusuma Sejumlah toko masyarakat mengecam atas ditetapkannya Andi Kusuma sebagai tersangka oleh Polres Karimun atas bantuan yang diberikannya pada turnamen bola voli di wilayah Karimun Sebagai pemilik stasiun televisi, saat itu Andi memberikan bantuan 25 unit para bola Andi Kusuma dianggap telah melakukan pelanggaran undang-undang dan peraturan pemilu 2019 dengan tuduhan politik uang Atas kejadian ini, masyarakat menganggap aturan penyelenggaraan pemilu 2019 sangat membingungkan Apalagi Andi Kusuma bukan calik di Kabupaten Karimun Dapilnya berada di wilayah kecamatan Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong, Batu Ampar, Kota Batam Mereka hanya tahu kalau selama ini Andi Kusuma adalah tokoh yang peduli untuk membantu siapapun dan dimanapun Serta terkait dengan penyerahan hadiah berupa para bola dan uang umai kepada para pemenang turnamen bola voli itu dilakukan secara simbolis oleh saudari Indri selaku calik DPRD Provinsi Dapil Karimun itu tanpa sepengetahuan dari saudara Indri dikarenakan susunan acara yang dilakukan oleh panitia itu tanpa konfirmasi sebelumnya kepada tamu undangan terkait dengan adanya penyerahan para bola penyerahan para bola ini dilakukan sebelum sebelum adanya pelaksanaan turnamen bola poli dan itu dijanjikan oleh Pak Andi Kusuma kepada orang tua akad orang tua akad Pak Andi Kusuma yaitu Pak Sahar Bagi saya yang saya tahu Bapak Andi Kusuma ini kemana saja dia itu ingin berbuat sesuatu yang kebaikan untuk masyarakat kalau mengenai Dika Rimun untuk memberi para bola stasiun kan beliau adalah pengusaha para bola itu sesuatu hal yang baik untuk masyarakat situ jadi janganlah dikriminalisasi masalah ini karena di Karimun sendiri bukan dapilnya Pak Andi Kusuma jadi tidak cocok kalau dari bawah seluruh Karimun untuk melaporkan itu kita lihat memang tentang bahwa ada kejuriman di sini buat tentu kita akan mendukung bakal-bakal hukum beliau baik secara administrasi maupun secara kemasyarakat kemudian itu bukan dapil yang tempat di mana beliau mencalek maka ketika beliau dijatuhi status sebagai tersangka itu ini jadi pertanyaan besar buat semua masyarakat masyarakat bersama LSM, OKP, dan Orma Sekepri menyatakan siap melakukan pembelaan dan advokasi atas kriminalisasi terhadap Andi Kusuma penetapannya sebagai tersangka politik uang harus dibuktikan dan diteliti dengan benar serta disesuaikan dengan undang-undang maupun peraturan yang ada mereka menduga adanya intervensi pihak tertentu dalam penetapan tersangka ini dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian melaporkan